Pengacara Joko Chandra, Anita Kolopaking hari ini dijadwalkan diperiksa oleh penyedik Mabes Porri. Anita diperiksa sebagai tersangka pemalsuan surat jalan bagi Joko Chandra. Pemeriksaan yang dijadwalkan hari ini merupakan yang pertama kali dilakukan untuk Anita Kolopaking. Pada pekan lalu sebelum Joko Chandra ditangkap di Malaysia, polisi telah menetapkan Anita sebagai tersangka pemalsuan surat jalan. Selain Anita, yang sudah jadi tersangka pemalsuan surat jalan untuk Joko Chandra adalah Brigjen Prasetyo Utomo. Anita Dewi Kolopaking mengacara Joko Chandra dijadwalkan diperiksa penyedik hari ini. Kita temui rekan kami Putri Oktaviani di Bares Krem Porri. Oktaviani, apakah Anita Kolopaking memenuhi panggilan pemeriksaan hari ini di Bares Krem Porri? Selamat siang Juno dan juga Saudara. Betul kalau tadi dikatakan Anita Kolopaking ini mendapatkan panggilan dari penyedik Bares Krem Porri untuk pemeriksaan yang dijadwalkan memang hari ini pukul 9 pagi, tetapi sampai saat ini di pukul 11. kami belum melihat tanda-tanda kedatangan dari Anita Kolopaking maupun juga tadi kami sempat mengkonfirmasi ke Karopen Mas Divisi Humas Mabes Porri yang di Brigjen Polawi Setiono bahwa Anita Kolopaking masih belum tiba. Seharusnya jika Anita Kolopaking tiba hari ini, ini akan menjadi pertama kalinya Anita Kolopaking diperiksa sebagai tersangka untuk tadi kalau kami mendapatkan informasi ini terkait dengan kasus dikeluarkannya surat jalan palsu untuk Joko Chandra. Selain Anita Kolopaking yang juga menjadi tersangka kedua, ini memang sebelumnya polisi sudah menetapkan tersangka pertamanya yang ini adalah mantan Karo Korwas PPNS Bares Krem Porri, yakni Brigjen Presetijo Utomo, seperti itu. Nah, sejauh ini untuk saksi yang sudah diperiksa selain dari pemeriksaan terhadap Anita Kolopaking maupun juga Brigjen Presetijo Utomo sudah ada 23 saksi, diantaranya 20 saksi ini dari Jakarta dan 3 diantaranya ini dari Pontianak. Dan untuk barang bukti yang sudah dikantong oleh pihak kepolisian, ini diantaranya seperti surat jalan palsu itu sendiri kemudian surat keterangan bebas COVID-19 dan juga surat rekomendasi kesehatan yang ini dikeluarkan semuanya atas nama Joko Chandra. Sebelumnya memang Anita Kolopaking, Juno dan juga saudara ini sudah pernah diperiksa oleh pihak kepolisian di tanggal 21, 22, dan 23 Juli. Kemudian ia pun juga sempat dicekal seperti itu atau dilarang untuk bepergian ke luar negeri pada tanggal 22 Juli untuk 20 hari ke depan. Anita Kolopaking sendiri, Juno dan juga saudara sampai saat ini belum ditahan meskipun statusnya sudah ditetapkan sebagai tersangka karena masih menunggu bagaimana nanti hasil penyelidikan ataupun juga keputusan dari pihak penyidik. Dalam kasus ini, Juno dan juga saudara kalau kita review sedikit, Anita Kolopaking ini diduga terlibat seperti itu dalam pengeluaran surat jalan palsu untuk Joko Chandra yang sebelumnya ini diduga dikeluarkan oleh mantan Karokorwas PPNS Baris Krim Polri, yakni Brigjen Prasetyo Utomo. Sehingga dalam surat tersebut memang tertulis, waktu itu Joko Chandra ini dianggap sebagai konsultan untuk Biro Koordinasi dan Pengawasan PPNS Polri, sehingga ia bisa bepergian dari Jakarta ke Pontianak. Kalau dalam surat rekomendasi tersebut, ini Joko Chandra disebut bepergian ini pada tanggal 19 Juni, kemudian kembali lagi pada tanggal 22 Juni, seperti itu. Tetapi sampai saat ini memang kita masih menunggu bagaimana nanti hasil dari pemeriksaan terhadap Anita Kolopaking, seperti itu. Karena memang sampai saat ini Anita Kolopaking sudah menjadi tersangka, Dujuan Prasetyo Utomo pun juga sudah menjadi tersangka, dan sampai saat ini Joko Chandra pun juga sudah ditahan di Rutan Salemba. Setidaknya ada dua pasal seperti itu yang disangkakan kepada Anita Kolopaking, diantaranya pasal 263 ayat 2 KUHP tentang surat palsu, lalu kemudian pasal 223 KUHP tentang memberikan pertolongan kepada buronan negara, seperti itu. Tapi kami masih menunggu bagaimana nanti apakah Anita Kolopaking akan memenuhi panggilan dari penyidik, dan seperti apa nanti pemeriksaannya di Baris Krim Polri. Juno? Ya Putri, ini ada Karu Korwas PPNS Baris Krim Polri, Brigjen Prasetyo Utomo, dan Anita Kolopaking sebagai pengacara Joko Chandra yang sudah ditetapkan sebagai tersangka. Lalu Putri, apakah ada pihak lain yang saat ini dibidik oleh penyidik Baris Krim Polri? Ya Juno, benar sekali sejauh ini memang untuk penetapan tersangka ini sudah dijatuhkan ke Brigjen Prasetyo Utomo, maupun juga Anita Kolopaking. Brigjen Prasetyo Utomo pun juga sudah ditahan di Rutan Salemba, seperti itu. Sejauh ini untuk saksi memang baru ada 23 saksi yang tadi sudah disebutkan, 20 diantaranya dari saksi dari Jakarta, dan 3 diantaranya dari Pontianak. Kami pun juga masih menunggu apakah nantinya akan ada fakta-fakta baru lagi, atau saksi-saksi baru lagi yang muncul mungkin saja dari pemeriksaan Anita Kolopaking pada hari ini, seperti itu, karena pemeriksaannya pun juga kami masih menunggu, seperti itu kapan Anita Kolopaking ini akan tiba di Baris Krim Polri. Karena tentu Juno dan juga Saudara, ini publik pun juga masih menunggu. Apa saja nanti hasil dari pemeriksaan, kemudian tidak hanya kasus terkait dengan surat jalan yang dikeluarkan untuk Joko Chandra, tetapi juga apakah memungkinkan adanya aliran dana di dalam kasus ini, kemudian juga terkait dengan hilangnya nama Joko Chandra dalam daftar red notice milik Interpol, seperti apa nanti kelanjutannya, nanti tentunya akan diminta lagi keterangan dari pihak kepolisian pada pemeriksaan hari ini. Juno? Baik, terima kasih rekan putri Oktaviani dari Baris Krim Polri terkait dengan pemeriksaan pengecara Joko Chandra Anita Dewi Kolopaking. Terima kasih rekan putri Oktaviani dari Baris Krim Mabes Polri.